Presiden Susilo Bambang Hidoyono melalui permintaan Presiden terpilih Jokowi Dodo untuk menaikkan harga BBM sebelum masa jabatan SBY berakhir. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi Dodo kepada wartawan di balai kota siang tadi. Pada wartawan, Jokowi menyatakan permintaan menaikkan harga BBM tersebut dimaksudkan untuk menekan defisit APBN pada pemerintahan berikutnya. Menurut Jokowi, Presiden Susilo Bambang Hidoyono berpendapat bahwa kenaikan harga BBM saat ini dianggap kurang petak. Jokowi menyayangkan langkah keputusan Presiden Susilo Bambang Hidoyono tersebut. Alokasi subsidi energi dalam APBN 2015 mencapai Rp433,5 triliun dan untuk alokasi hutang mencapai Rp154 triliun, nilai Jokowi sangat membandingi APBN 2014 mendapat. Jokowi juga menyatakan harga BBM akan segera dinaikkan setelah dirinya menjabat sebagai Presiden pada 20 Oktober mendatang. Jokowi, Presiden Susilo Bambang Hidoyono tersebut Jokowi, Presiden Susilo Bambang Hidoyono tersebut Jokowi, Presiden Susilo Bambang Hidoyono tersebut